Lesky itu seperti yang saya bilang, dia punya kualitas, dia punya karakter, dan dia bisa memanage sendiri di mana dia bisa bertanggung. Terima kasih telah menonton! Karena kan aku sudah emak-emak, istilahnya ngayomin, yang kewajibannya adalah ngayomin, bukan cemburu dengan mereka. Kalau saya posisinya sebagai, kenapa? Pemerintah guru itu. Kalau aku sih lebih kepada ngayomin, kepada anak-anak, terus memberikan banyak ilmu berbagi, sharing, gimana bisa bertahan sampai saya sejauh ini. Itu sih saya senang banget ya. Dan tentunya kalau anak-anak yang berkualitas, dia yang akan bertahan menurut saya ya. Jadi kalau mau menjadi eksistensinya tetap berjaya, tetap bagus, dia harus punya karya, terus dia harus punya kualitas, punya karakter, dan tentunya punya attitude. Root attitude, performanya juga harus bagus, terus keperibadiannya semuanya harus satu paket gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan suara gue yang bagus kok gitu. Tapi naik lanoanmu jelek ya percuma juga ya gitu. Jadi ya itu, satu-satu paket kalau mau jadi artis yang bertahan. Itu sih pesan saya kepada anak-anak didik saya. Nah kalau saya sebagai ibu dari anak-anak didik saya, saya bangga. Karena paling tidak walaupun berapa persennya, aku juga ikut ambil andil, membesarkan mereka, memberikan penjangan ilmu yang bermanfaat buat mereka ke depan gitu. Kalau saya pikir Lesti itu seperti yang saya bilang, dia punya kualitas, dia punya karakter, dan dia bisa memanage diri di mana dia bisa bertahan. Karena saya yakin dan pencapa lagi dia masih muda ya. Terlepas sekarang ini dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak, saya ucapkan semoga berbahagia terus. Dengan keluarga kecilnya dan anaknya yang baru lahir. Dan kuat menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi ke depan. Ya aku melihat bahwa Lesti cukup bisa menurut saya di dunia NPN layak untuk diperhitungkan. Karena aku yakin dia punya kualitas, dia punya konsistensi dari prestasi dan karyanya juga layak untuk diperhitungkan. Itu sih, nah harap saya yang lain adalah bagaimana diadiknya ini nyusul gitu. Jangan hanya diam di tempat. Aku berharap sih kayak Rara, kayak anak-anakku yang lain, itu yang dapat berjuara semua itu harus bisa mengejar gitu. Jangan diam di tempat dan jangan sampai kalian, ya udah ada Lesti, ya udahlah kita ini apalah gitu. Jangan gitu. Tidak bisa, kalian harus bertarung gitu. Dalam artian bukan bertarung gimana kayak enggak, harus bertarung prestasi gitu. Supaya nanti ke depannya itu akan ada muncul Lesti-Lesti yang lain. Nah ada Lesti, ada Rara, ada ini. Karena generasi mereka itu gak beda jauh. Sama dengan ketika aku ada Anisabhar, ada Ubud, ada Depersih. Nah sekarang kita bisa lihat nanti siapa yang akan tumbuh berkembang yang bertahan dan yang akan tetap eksis. Kayak gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar mengejar prestasi gitu. Ketika ada yang baru misalnya ada Lesti. Nah Lesti ini juga kembangnya juga besar. Nah kalian tuh sebenarnya juga peluangnya sama. Itu yang kalian harus kejar. Gitu, jangan ketika ada Lesti yang udah bagus banget terus kalian nyalinya ciut. Nah udah ada Lesti yang bagus pasti mereka. Enggak juga karena tumbuh kembang dan dunia ini akan selalu berputar dan akan selalu kejar-kejaran. Nah kalian juga tutup untuk itu kalau mau sukses. Gitu. Jadi harapan saya yang menurutkan kalau Lesti penilaian saya seperti itu. Lesti layak untuk diperhitungkan karena dia punya kualitas, dia punya apa. Punyinya karakter yang bagus dan dia punya gacoan juga. Gacoannya ya itu. Dia tahu mana lagu yang bagus untuk dia dan mana yang tidak. Aku dulu pernah mengajarkan Lesti yang harus benar-benar pinter memilih lagu. Karena karakter kamu itu bukan di sini, bukan di sini. Jadi ketika kamu nanti itu eksis ya kamu harus pilih lagu-lagu dan siapa pencipta yang bisa membawakan lagu dan mengarahkan kamu hingga kamu. Jadi artis yang punya lagu yang bagus-bagus. Jadi kamu juga harus pinter-pinter. Anak-anakku yang lain juga harus kayak begitu. Jangan karena sekarang lagi ada hit-hitnya, lagi kumpul-kumpulan semua kalian ngikutin. Jadi kalian nggak punya arah gitu. Jangan. Kalian harus punya karakter sendiri gitu. Ketika Lesti sekarang punya lagu-lagunya Adiba, lagunya Omed Rosaki, lagunya Meli dan lain-lain itu pinter dia. Karena apa? Karena dia memilih. Kalian juga begitu. Kalian juga suatu saat kalau mau jadi orang hebat bukan karena suara kalian aja. Tapi kalian juga harus memilih. Baju mana yang layak untuk kalian pakai suara apa dan lagu apa yang harus kalian nyanyikan supaya orang itu tahu bahwa itu karakter kalian. Itu. Itu saya sih untuk anak-anak saya. Makanya jangan punya nyali-ciut karena kalian semuanya kalau udah punya kualitas, punya prestasi, karakter, kejar. Sampai di mana kalian punya kekuatan viral yang membuat kalian viral. Saya kan viral dong. Jadi kalau kalian mau viral, ya kalian harus punya viral yang banggu, jangan viral yang ecek-ecek gitu.